Intro Meningkatnya kembali kasus COVID-19 di Banyumas membuat pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas ikut membantu pemerintah dengan mengadakan vaksinasi booster bekerjasama dengan dinas kesehatan sebanyak 200 vaksin booster Pfizer mereka suntikan kepada masyarakat dan anggotanya Ormas pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas mengadakan vaksinasi booster jenis Pfizer di salah satu hotel di Purwokerto pada Minggu 6 Februari 2022 Vaksinasi booster diadakan guna membantu program pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 terlebih di Kabupaten Banyumas angka kasus positif COVID-19 kembali naik Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas Yudo F. Sudiro menjelaskan kegiatan vaksinasi COVID-19 booster kali ini menyediakan stok sebanyak 200 dosis vaksin Vaksin ditujukan kepada seluruh anggota pemuda Pancasila, Banyumas, dan juga warga sekitar yang ingin melakukan vaksin booster pihaknya bekerjasama dengan dinas kesehatan dan PMI Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan vaksin booster kali ini pihaknya juga siap bersinergi bersama pemerintah untuk menanggulangi kasus COVID-19 di Banyumas Vaksin kali ini juga menjadi contoh untuk masyarakat agar dari mereka yang belum divaksin untuk dapat segera melakukan vaksinasi Dua vaksin booster untuk memberikan maka kepada masyarakat bahwa pemuda Pancasila siap untuk sinergis dengan pemerintah dan bisa memberi contoh kepada masyarakat bahwa kami pun siap divaksin kami pun siap selalu untuk bekerjasama dengan pemerintah Dengan adanya kegiatan vaksinasi booster maka akan membantu menurunkan angka kasus COVID-19 di Kabupaten Banyumas dan masyarakat terjaga dengan vaksin yang telah mereka terima Dari Banyumas Ahmad Nur Aji Wibowo Satoli TV Mewartakan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.